Intro Halo Sese Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat isian atau flaksus yang tidak bikin enak Nah Sese Lovers, siapa sih yang suka bikin kue sus di rumah? Teksturnya yang crunchy dan isiannya yang lembut banget Bikin semua orang ketagihan sama kue yang satu ini nih Sese Lovers Tapi sukses atau tidaknya membuat kue sus bukan hanya terletak pada bagaimana cara membuat kulitnya nih Sese Lovers Tapi terletak juga pada bagaimana cara membuat isian yang rasanya pas dan juga tidak bikin enak Nah kali ini saya Jen Sedap akan memberikan tips bagaimana caranya membuat isian kue sus atau flaks yang tidak bikin enak Yuk langsung aja simak tipsnya Yang pertama, perhatikan takaran bahan Walaupun Sese Lovers sering membuat kue sus di rumah Tapi sebaiknya selalu perhatikan takaran bahan sesuai resep yang digunakan ya setelah pas Bisa menggunakan timbangan atau sendok ukur supaya menghasilkan komposisi bahan yang pas seperti yang tertera di resep Selain itu, dengan menakar bahan-bahan untuk membuat kulit sus ini tentunya akan menghasilkan rasa yang konsisten terutama untuk kamu yang dijualan Yang kedua, perhatikan jumlah penggunaan gula Biasanya semakin manis sebuah makanan akan semakin besar juga resiko rasa enak yang digunakan Begitu juga dengan isian kue sus ini Jadi, Sese Lovers perlu benar-benar memperhatikan takaran gula yang digunakan Tinggalkan menggunakan gula yang terlalu banyak Tapi juga jangan terlalu sedikit menggunakan gula Karena akan membuat suduk jadi terasa makanan Yang ketiga, tambahkan vanili Untuk membuat isian sus berupa vla atau kaster, Sese Lovers pasti menggunakan kuning telur ke dalam adonannya Nah, kuning telur ini biasanya akan membuat isian sus menjadi amis Meskipun teksturnya menjadi lebih lembut Supaya bau amis ini tidak mengganggu, Sese Lovers bisa menambahkan vanili bubuk atau vanila pasta Untuk menyamarkan baunya dan membuat isian sus dapat lebih harum lagi aromanya Yang keempat, usahakan jangan sampai kuning telur pecah Kuning telur yang pecah seringkali membuat isian sus menjadi gagal dan kurang enak Kuning telur sangat sensitif terhadap panas Jadi setelah Sese Lovers memasukkan kuning telur ke dalam vla sus Sebaiknya langsung diaduk ya, supaya kuning telur tidak pecah Sese Lovers juga bisa menggunakan teknik pancing Yaitu dengan mencampur kuning telur bersama sedikit cairan vla Yang kemudian dituang kembali ke rebusan bahan vla Setelah itu, jangan lupa aduk dengan cepat ya Sese Lovers Yang kelima, buat variasi isian vla Sebenarnya, rasa vla original pun sudah enak ya Sese Lovers Tapi jika Sese Lovers ingin menambahkan ide varian vla sus yang lebih kekinian dan menarik Sese Lovers bisa tambahkan bahan lainnya seperti keju, remahan biskuit, ataupun coklat Selain menambah rasa lezat, variasi tambahan bahan ini juga bisa membantu mengurangi rasa nek pada vla Tapi usahakan jangan terlalu manis juga ya Sese Lovers Nah itu tadi bagaimana cara membuat isian sus yang tidak bikin enak Kalau sudah berhasil praktekin ya, jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya Sese Lovers Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Sejen Sedap Dan juga kursus masak Sejen Sedap Sampai bertemu di tips-tips berikutnya, bye-bye Terima kasih telah menonton